Halo ko friends, disini ada soal yaitu keliling alas sebuah kerucut adalah 176 cm. Jika tinggi kerucut adalah 36 cm dan pi-nya adalah 22 per 7, maka volume kerucut adalah... Nah ko friends, kita lihat disini alas sebuah kerucut itu berbentuk lingkaran, di mana berarti keliling alas sebuah kerucut berarti adalah keliling lingkaran. Maka kita ketahui keliling alasnya yaitu keliling lingkaran 176 cm. Nah sekarang kita ketahui disini, rumus dari keliling lingkaran itu adalah 2 dikali pi dikali r. Maka keliling lingkarannya adalah 176 cm, sama dengan 2 dikali pi-nya adalah 22 per 7, dikali r-nya atau jadi-jadinya belum diketahui. Sehingga kita ketahui bahwa 176 sama dengan 2 dikali 22 per 7, kita ingat konsep perkalian pecahan, a dikali b per c menjadi a kali b per c, berarti 2 dikali 22 adalah 44 per 7, dikali r. Nah sekarang untuk mencari r-nya, kita kalikan kedua ruasnya dengan 7, yaitu 176 dikali 7, sama dengan 44 per 7 dikali r dikali 7. Maka sekarang kita kalikan, 176 dikali dengan 7, 7 kali 6 adalah 42, lalu 7 dikali 7 adalah 49, ditambah 4, yaitu 53, lalu 7 kali 1, 7 ditambah 5 adalah 12, maka 176 kali 7 adalah 1232, sama dengan 7 bisa dibagi 7, yaitu 1. Maka 44 dikali r dikali 1 adalah 44 dikali r. Nah kedua ruasnya kita bagi dengan 44 untuk mencari r atau jadi-jarinya, yaitu 1232 dibagi dengan 44. Nah sekarang, karena 1 tidak bisa dibagi dengan 44, kita ambil 3 angka paling depan, yaitu 123. 123 dibagi 44 adalah 2, maka 2 kali 44 adalah 88. Nah ini kita kurangi, 3 tidak bisa dikurangi dengan 8, pinjam angka 1 di depannya, ini menjadi 13, ini sisa 1. 13 dikurang 8 adalah 5, karena 1 tidak bisa dikurangi dengan 8, maka pinjam di depannya, maka ini menjadi 11, lalu yang ini habis. Nah sekarang, 11 kurang 8 adalah 3. Nah karena 35 tidak bisa dibagi dengan 44, kita turunkan 2-nya, maka 352 dibagi dengan 44 adalah 8. 8 dikali 44 adalah 352, maka 352 dikurang 352, 0. Jadi kita ketahui, 1232 dibagi 44 adalah 28, sama dengan 44 bagi 44, 1, 1 kali R adalah R. Jadi kita ketahui, jari-jari kerucutnya adalah 28 cm. Nah sekarang kita bisa cari volumenya. Nah kita ketahui di sini, volume kerucut rumusnya adalah 1 per 3 dikali P, dikali R, dikali R, dikali T. Maka, volume kerucutnya yaitu, 1 per 3 dikali P yang kita gunakan 22 per 7, dikali R-nya adalah 28 cm, dikali R-nya 28 cm, dikali tinggi kerucutnya 36 cm. Nah kalau friends, 28 bisa dibagi 7, yaitu 4. 36 juga bisa dibagi 3, yaitu 12. Maka di sini, volumenya adalah 1 dikali 22, dikali 4, dikali 28, dikali 12. Nah, 1 dikali 22 adalah 22, lalu 22 dikali 4, yaitu 88. Lalu selanjutnya, 88 dikali 28, dikali dengan 28, dikali dengan 12. Maka kita cari, 88 dikali 28. Nah, 88 dikali 28 adalah 2.464. Sekarang kita kalikan 2.464 dengan 12. Nah, 2.464 dikali 12 adalah 29.568. Jadi, kita ketahui bahwa volume kerucutnya adalah 29.568 cm3. Jawabannya adalah yang D. Nah, ko friends, soal ini sudah selesai. Mudah kan ko friends? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.